Multimedia, dimana ini adalah senjata yang sangat ampuh di era milenial sekarang ini. Bukan cuma barber, tapi bisnis-bisnis yang lain juga. Dan salah satunya adalah dengan membuat video. Tapi jika kita membuat video asal-asalan, maka tidak akan sesuatu yang menjadi menarik. Maka disini gue akan membahas bagaimana cara pengambilan video sinematik untuk potong rambut. Daripada penasaran, mari kita bumper terlebih dahulu. Selamat datang di channel Ahmad Kass Sundawi. Di channel ini, gue akan membahas tutorial potong rambut, review alat potong rambut, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia barber shop. Jadi, jika kalian baru menemui konten ini, dan kalian tertarik dengan konten ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan untuk pengambilan video, melingkupi beberapa teknik yang telah gue rangkum menjadi tujuh bagian. Yang pertama, gue akan membahas super wide shot. Super wide shot ini adalah untuk memberi tahu kejadian perkara yang ada di lokasi tersebut. Dengan catatan tanpa memperlihatkan subjek yang ada di dalamnya. White shot. Untuk ukuran white shot ini, hampir sama dengan super wide, cuma dia lebih menyempit. Subjek sudah terlihat, tapi hanya sampai dari kaki sampai ke atas kepala. Mid shot. Dimana mid shot ini, perawal dari lutut sampai ke atas. Apanya keadaan di sini lagi hujan, tapi gue akan terus. Mudah-mudahan audinya bagus ya. Yang kedua adalah close up. Dilihat dari lagu dan kepala. Tapi masih menyisakan headroom ya kira-kira satu jengkal lah dari framing kameran. Dan selanjutnya, medium close up. Dimana medium close up ini terletak dari dada ke atas. Lalu ada extreme close up. Untuk extreme close up ini, melihat video-video detail seperti bagian flipper, primer, gunting, sesir, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah panning. Dimana panning ini bergerak horizontal. Dari kanan ke kiri. Yang keempat adalah silting. Dimana silting ini bergerak vertikal. Dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Yang kelima adalah OTS atau over the shoulder shot. Nah, dimana ini over the shoulder shot ini melihat subjek sebagai foreground. Yang keenam yaitu doli. Ingat, bukan doli yang ada di salah satu kota di Indonesia ya. Tapi doli ini dimana kita menggerakkan kamera ke depan, terus ke belakang. Dan doli ini biasanya digunakan untuk membawa perasaan penonton untuk lebih berani, kuat, dan siap menghadapi tantangan. Sedangkan doli out atau menjauhi subjek bisa digunakan untuk mewakili perasaan kecewa atau akut. Sebenarnya sih untuk film making itu lebih luas lagi ya. Cuma kalau untuk barusan itu hanya sekedar untuk biar kelihatan bagus saja sih. Yang ketujuh yaitu arc. Arc adalah gerakan kamera memutar, mengutari objek dari kiri ke kanan atau sebaliknya dari kanan ke kiri. Jadi begitulah ada tujuh bagaimana cara kita membuat video. Tapi gue disini akan kasih bonus. Pertama adalah Inception. Inception itu seperti role model memutar sekitar 360 atau 160 derajat. Dan itu kalau misalkan pakai hand held atau pakai tangan biasa itu agak sulit ya. Karena kita harus menggerakkan kamera kira seperti ini. Salah satunya dengan alat-alat canggih sekarang kita bisa memakai gimbal. Apa itu gimbal? Ya semacam stabilizer lagi ya. Kira-kira seperti ini. Dan oke gue akan menggerakkan dulu gimbalnya. Inception. Jadi kira-kira seperti ini ya kalau. Inception atau role model. Ini terbagi menjadi tiga ya. Yang pertama hike angle. Hike itu dengan tujuan agak subjek terlihat lebih kecil. Yang kedua adalah namanya eye level. Kamera sejajar dengan mata. Terakhir low subject. Bagaimana tujuan untuk low subject ini? Subjek terlihat seperti besar. Megah lah pokoknya kalau sering-sering dari low subject ini. Oke sekian dulu. Berbagi pengalaman gue bagaimana selama gue potong rambut ini. Belajar juga tentang sinematografi atau fotografi atau bahasa simponnya itu visual grafi ya. Di sini gue banyak belajar bagaimana cara memakai kamera, terus settingan kamera seperti apa, membuat video itu seperti apa. Banyak banget pelajaran dari sini yang gue ambil. Tujuannya adalah mengeksplore branding bisnis perbersugan kita sendiri. Bahkan kita bisa juga membranding diri kita sendiri. Selain belajar potong rambut, kita juga harus mempelajari visual grafi ini. Oke sekian dulu. Berbagi pengalaman gue kali ini. Saya Ahmad Asundawi di sini untuk diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!